Lalu sejauh mana peluang akan terjadi lagi pertarungan antara Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta? Kita akan bahas bersama politisi PD Perjuangan, Masinton Pasaribu. Selamat petang, Bang Masinton. Ya, selamat petang, Mbak Nikita. Ya, ada juga konditor relawan Anies, Bung Laude Basir. Selamat petang, Bung Laude. Selamat petang, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. dan juga pengambat politik BRIN, Siti Zuhro. Mbak Wiwi, selamat petang. Halo, selamat petang, Mbak Nitya. Saya pengen ke Bang Masinton terlebih dahulu nih. Bang, kalau kita lihat kan posisi Ahok dua teratas ya, surveil Bank Kompas. Pertanyaannya, kenapa PDI nggak juga nunjuk Ahok untuk maju di Pilgub Jakarta? Ya, pertama ini menarik ya, apa-apa yang bisa surveil Bank Kompas ini? Di situ, yang muncul itu nama Pak Anies dan Pak Ahok. Nah, kenapa? Ini kan sebagai sebuah persepsi ya di masyarakat Jakarta, bahwa ternyata kalau kita lihat dari Surpili Bank Kompas itu, Jakarta itu butik kepemimpinan yang memang memiliki rekan tijak, ya, pengalaman, begitu ya, pernah memimpin di pemerintahan. Nah, kemudian warga Jakarta ternyata tidak menghendaki pemimpin yang levelnya masih coba-coba, begitu lah. Nah, itu kan berdasarkan persepsi dari Surpili Bank Kompas. Nah, tentu menariknya di Jakarta, tidak satupun partai politik yang memiliki golden ticket. Artinya bisa ngusung sendiri pasangan calon gubernur, termasuk FDI Perjuangan, begitu pun dengan PKS. Artinya, ketika dua nama tadi muncul, ya, partai-partai politik kan harus melakukan intensitas komunikasi politik untuk bisa mengusung. Entah itu Pak Anies maupun Pak Basuki Cahaya Purnama. Nah, tentu kami sebagai partai politik dan juga sebagai partai kader, ya, yang kami utamakan adalah kader dari PDI Perjuangan. Kan, Pak Hock kader? Iya, makanya kan kami mengutamakan kader. Tapi kan lagi-lagi, kami tidak memiliki golden ticket automatically. Oh, jadi masih nunggu patah yang lain bilang apa gitu ya? Komunikasi dengan partai-partai politik lainnya. Nah, artinya kalau kemudian apakah nanti Pak Basuki Cahaya Purnama resmi diputuskan oleh PDI Perjuangan, tentu harus bisa dikomunikasikan agar bisa partai lain juga sama-sama mengusung Pak Basuki Cahaya Purnama. Jadi, masih dikomunikasikan sih, Pak Bawiwi, kalau gitu deh. Bawiwi, ini nampaknya Ahok dan Anies sama-sama, kesamaannya ada banyak. Yang pertama sama-sama top of mind, sama-sama punya rekam jejak, tapi sama-sama juga nggak dapat kepastian dari partai politiknya masing-masing. Kalau Mbak Bawiwi melihatnya seperti apa? Analisanya, siapa yang nggak punya peluang lebih banyak untuk mendapatkan dukungan partai? Ya, memang ini dua tokoh yang masing-masing memiliki tentu ya, kekuatan, kekurangan masing-masing. Jadi, Anies ya, Mas Anies contohnya, sudah pernah jadi Menteri, sudah pernah jadi Gubernur satu periode, dan juga sudah mencapreskan diri gitu ya. Ahok sudah pernah di DPR RI, dan juga pernah jadi Wakil Gubernur, lalu menggantikan Pak Jokowi jadi Gubernur, kan gitu. Sampai di situ, lalu jadi Komisaris, kan gitu ya, antara lain. Jadi, masing-masing punya track recordnya. Tinggal nanti, ini makanya kenapa beda ya, kalau dilakukan satu survei, katakan gitu ya, yang sangat serius terhadap animu masyarakat. Preferensi masyarakat Jakarta itu cenderung seperti apa? Maka ini nggak bisa dibohongin. Tadi Bang Masinton sudah mengatakan, harus punya track record. Tidak bisa tidak, gitu. Apalagi dengan perubahan Jakarta yang akan menjadi kota bisnis global, gitu ya. Lain, harus punya pemimpin yang betul-betul, gitu ya, berkapasitas talenta yang tinggi, gitu ya. Oke, kapasitas jelas. Iya. Dari awal, sebelum memang Pak Ahok muncul, itu Mas Anies tinggi sekali, gitu ya. Sehingga sampai dilamar oleh PKB, bukan PKS, tapi PKB pertama kali, gitu ya. PKB yang mendeklarasikan, gitu, katakan mengusung, gitu, mau mendukung, gitu ya. Lalu diikuti oleh PKS dan tidak tertutup kemungkinan juga Nasdem. Dan bahkan sayip-sayip sampai kita mendengarkan PDI berjuangan juga mengatakan menarik ini Anies Baswedan, kan gitu. Jadi, pilkadanya pilkada 2024. Kalau sama-sama menarik, Mbak Wiwi masih potong. Kalau sama-sama menarik, tapi kenapa dong dua-duanya masih belum dapat tiket dari partai masing-masing? Atau oke lah, karena PKS dan PKB masih maju mundur nampaknya? Iya. Jadi, partai itu kalau kita betul-betul orang partai, Mbak Nitya, itu kita tidak bisa langsung cepat-cepat seperti itu. Ini masih cair, masing-masing masih mencari dengan siapa. Koalisi ini kan belum terbentuk, belum terbangun. Calon bermunculan pelan-pelan gitu, ya itu-itu saja, belum banyak. Kayaknya nge-pair juga untuk Jakarta ini. Meskipun kita tahu gitu ya, PDI berjuangan banyak ini calonnya sebetulnya. BKS juga banyak calonnya, BKB dan sebagainya ya, masing-masing punya. Tapi kan mereka menghitung dengan cermat gitu ya, dengan kalkulasi politik siapa yang paling mendapatkan animo dan preferensi masyarakat ending ketika memimpin Jakarta itu oke. Tidak korupsi, tidak bermasalah, etika dan sebagainya. Itu yang penting. Saya ke Bung Laude, kalau kita lihat ini batas bawahnya Anies mirip-mirip dengan batas atasnya Ahok. Kan artinya sebenarnya dua-duanya punya kesempatan besar, Anies bahkan masih menjadi top of mind, rekam jejaknya jelas. Ahok ini kan bisa nyalip nih artinya. Kalau Anies tidak segera buru-buru didukung dengan jelas, apa sih yang membuat Anies ini akhirnya belum juga dapat dukungan jelas dari partai? Ya, Mbak dan kita semua, kalau terkait dukungan partai, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Prof. Siti Zuhro tadi. Bahwa kita belajar dari pengalaman terkait dengan Pilpres dan Pilkada DKI, pemilu pasca reformasi itu tidak ada postur koalisi dan konfigurasi pasangan gubernur serta wakil gubernur. Itu yang ditentukan lebih dari satu minggu. Dalam banyak kasus, bahkan hitungan hari atau bahkan ada yang hitungan jam menjelang pendaftaran pemilu. Pendaftaran pemilu baru akan dilaksanakan 27 sampai 29 Agustus. Ya, mungkin di seminggu, di minggu-minggu terakhir jalan tanggal itu. Sehingga bagi kami di Mas Anies, pertama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap partai. Kita juga dengar apa yang disampaikan oleh Mbak Vivi, juga Bang Mansinton tadi, bahwa nama Mas Anies cukup diperbincangkan oleh teman-teman partai. Ini semua adalah bagaimana partai menangkap aspirasi atau kondisi psikologi yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Artinya masih belum connect nih, masih belum kemudian cukup yakin untuk mendukung Anies. Karena kalau tidak ada koalisi partai mendukung Anies, bisa-bisa tidak jadi nanti rematch dengan Ahok. Saya justru bukan pada posisi itu. Saya sangat yakin dan bisa memahami kondisi psikologi teman-teman elit partai. Ini kan kaitannya juga dengan strategi. Dalam konteks strategi, lebih cepat juga itu terukur oleh lawan. Sehingga posisi saling tunggu sampai jelang pendaftaran itu juga adalah bagian dari strategi yang biasa kalau kita memantau Pilpres dan Pilkada DKI itu terjadi. Sehingga pasangan calon dan konfigurasi postur koalisi biasanya baru muncul di detik-detik terakhir atau di hari-hari terakhir jelang pendaftaran pemilu. Dan saya rasa Pilkada DKI tahun 2024 ini itu juga tidak jauh dari kondisi yang pernah terjadi di Pilkada DKI. Yaitu jelang-jelang pendaftaran lah atau jelang-jelang tanggal 27 Agustus, 29 Agustus nanti baru mulai akan kelihatan. Tetapi proses komunikasi ya Mas Anies, kita semua dengan partai itu tetap berjalan saat ini. Tapi kan semuanya tidak perlu harus dipubliskan gitu ya. Demikian juga kami relawan dan kami juga bersyukur atas dukungan masyarakat yang hari ini 29,8 persen. Ini menandakan bahwa memang masyarakat Jakarta itu adalah masyarakat yang rasional, yang objektif, basis rekam jejak Mas Anies masih terngiang di mereka. Ya, tapi dua-duanya juga masih punya angka penolakan yang cukup besar sama-sama 17 persen. Saya kembali ke Mbak Wide. Bapak Wide, kalau misalnya lihat nih nampaknya kan semua masih wait and see, masih tunggu sampai akhir, entah apa yang ditunggu. Tapi kalau Anda melihat kira-kira kemungkinan besar nggak rematch antara Ahok dan Anies? Ya, dalam politik itu serba mungkin ya. Kita melihat memang ini totally different ya. Saya melihat akan ceritanya beda dengan 2017 ya. Mungkin 2017 penuh-penuh konflik dan sebagainya gitu. Belajar dari Pilpres kemarin, kita kan tidak menjual politisasi agama. Tidak ada itu. Tidak ada politisasi asara atau politisasi intoleransi. Tidak ada itu. Nah, ini yang akan dikompetisikan betul-betul sekarang ini kan semakin matang ya. Karena belajar kemarin itu lara-lara politik luar biasa. Maka di sini sebetulnya ada semacam wisdom dari para calon-calon itu untuk mempertontonkan yang sebenarnya kualitasnya gitu. Oleh karena itu, munculnya Mas Anies, munculnya Pak Ahok, munculnya Ridwan Kamil meskipun pastinya akan ke Jawa Barat gitu ya. Dan ada kemarin itu juga calon orang muda tapi kan jauh panggang dari api. Tapi itu nggak bisa coba-coba di Jakarta. Maka akan ada resistensi, maka ini yang akan dikompetisikan. Kita senang melihat semakin cair ya. Politik kita semakin cair tapi juga ada pematangan, kematangan di situ. Kalau dulu itu like and dislike aja duluan, bukan kualitas orang yang dilihat. Langsung tidak suka. Sukunya apa, agamanya apa gitu, langsung nggak suka. Kita tidak sekarang ini. Karena kita dihadapkan pada isu gitu ya, pelanggar tika dan sebagainya. Maka isu yang penting tadi itu kita tonjolkan untuk bagaimana saat ini Jakarta yang berubah ini akan dipimpin orang yang betul-betul mampu nantinya. Tapi mungkin ya, Mawiwi, untuk kemudian peluang antara Ahok versus Anies ini kemudian akan muncul lagi di Pilkanda Jakarta? Dimungkinkan ya, kalau ternyata akhirnya tidak ketemu gitu ya, persaratan yang mungkin dimintakan oleh PDI Perjuangan kepada Mas Anies gitu. Maka akan lakum dinukum wali adin masing-masing jalan gitu. Lah itu dimungkinkan, tapi tidak tertutup kemungkinan namanya politik gitu ya. Ini saatnya untuk mempertontonkan bahwa ternyata nasionalis dan religius bisa menyatu. Tidak hanya semangka yang lalu, tapi PKS dan PDI Perjuangan bisa satu koalisi seperti di daerah-daerah lain. Jadi politik itu sangat kontekstual, Mbak Nitya. Mbak Masinton sudah ketawa-ketawa tuh Mawiwi ketika dibilang kemungkinan ada PDIP koalisi lagi. Mbak Masinton, nampaknya kan Ahok juga sudah jualan, bahkan bilang saya kadar terbaik untuk Pilkub saat ini. Tapi kan belum juga dapet tiket. Tapi kalau Anda lihat, apakah ada ganjalan dari masa lalu Ahok melihat penolakan presentasinya juga sama besarnya dengan Anies, 17% kurang lebih? Iya, artinya apa yang tadi disampaikan Prof. Siti Juro bahwa Jakarta itu ya sebagai basis pemilih yang rasional ya, itu menginginkan satu figur pemimpinan yang memang memiliki trik-rikot jelas, pengalaman, artinya tidak lagi coba-coba apa segala macam. Nah, tentu bagi kami, ya politik itu kan seni kemungkinan ya. Nah, dengan ketiadaan golden ticket seluruh partai politik, tidak ada satupun yang memenisar 20% tadi, maka tugas kami adalah membangun komunikasi-komunikasi terus ini ke berbagai partai politik. Agar apa? Agar kita bisa memiliki pemahaman yang sama, agar bisa mengusung calon yang sama kira-kira seperti itu. Nah, kalau kami kan pasti sebagai partai kader, partai politik ya, mengutamakan kadernya. Apakah itu nomor satu atau nomor dua, itu kan nanti tergantung dari realitas politik dan bangunan komunikasi yang dibangun bersama-sama dengan teman-teman. Tapi pasti ada kemungkinan untuk dukung Anies, Mbak Masinton, sebelum saya kembali ke Bung Laude? Ya, dalam politik itu kan, itu tadi seni kemungkinan kan. Nah, kami bisa mendukung Pak Basuki Cahaya Purnama yang merupakan kader kami, kan begitu. Bisa juga mendukung Pak Anies, karena ada juga usulan dari DPD di Jakarta, tapi itu kan lagi-lagi... Lagi-lagi asal bukan yang mendukung Jokowi? Apa? Yang penting bukan orangnya Jokowi gitu, Bang? Ya, nggak begitu juga lah. Artinya kan begini ya, bahwa yang kita utamakan itu adalah bagaimana membangun Jakarta. Figur kepemimpinan yang tepat, bukan pada sentimen asal tidak didukung si A, si B, tidak begitu cara memandang politiknya. Tapi kita mengharuskan utamakan kepemimpinan Jakarta berikutnya, kepemimpinan yang memang benar-benar mampu menata kota Jakarta sebagai kota modern. Kemudian kota modern yang juga memanusiakan manusia, menata pemukiman yang kumu dan lain-lain mengatasi persoalan-persoalan klasik di Jakarta, banjir, macet, dan lain sebagainya. Dan itu dibutuhkan kepemimpinan yang benar-benar visioner dan memiliki komitmen kuat serta pengalaman yang mumpuni. Iya, warga Jakarta sudah bicara salah satunya melalui survei Lidbang Kompas ya, kembali ke Bang Laode. Bang Laode, iberapa juga kan Anies masih punya teratas ya, 29 persen. Nah, kalau Anda lihat ini posisi Pak Anies masih belum aman sampai saat ini. Sudah ada komunikasi politik dengan partai-partai yang dukung di Pilpres, tapi sampai saat ini juga belum dukung-dukung untuk Pilgup nih? Ya, saya kira kita bisa membaca di berbagai media, bahkan ada yang sudah deklarasi secara resmi PKB dan PKS. Ya, demikian juga misalkan Nasdem, PDIP, itu kan ada pemberitaan-pemberitaan di media. Tapi kan PKS dengan harga harus mengusung kadernya untuk wagumnya? Dalam proses lobby, dalam kaitannya dengan strategi menuju hari-hari terakhir, jelang tanggal 27 Agustus, itu suatu hal yang wajar. Kalau kita pantau perketembangan kontestasi politik kita, baik itu di Pilpres maupun di Pilkada DKI. Sehingga kami sendiri tidak khawatir. Tapi di atas itu semua, yang perlu harus digarisbawahi itu adalah permasalahan kepemimpinan ini adalah bagaimana kita memikirkan kepentingan masyarakat Jakarta, kepentingan rakyat Jakarta. Jadi yang Mas Anies konsen adalah di situ. Dan saya rasa ketika kepentingan itu nyambung antara kepentingan Mas Anies pun calon-calon lain dengan kepentingan partai politik. Nah, proses komunikasi saya rasa ya itu akan berjalan dengan lancar. Dan hari ini tentu komunikasi itu sangat intensif berjalan. Dengan semua partai politik ya, kita jalankan semua. Jadi siapapun selagi kepentingannya untuk warga Jakarta, ya kita tahulah ada kegelisahan-kegelisahan dari warga Jakarta. Contohnya tentang kebijakan-kebijakan yang Mas Anies laksanakan ketika dulu waktu jadi gubernur. Yang kemarin rame aja misalkan tentang KJMU, Kartu Jakarta Masis Bangung. Ya, tentang KJP Plus yang hari ini banyak dipotong. Itu kan masyarakat gelisah semua. Dan kami di poskorelawan pun itu masyarakat silih berdatangan mengadukan tentang bagaimana mereka bantuan-bantuan itu kepedulian pemimpin terhadap masyarakatnya hari ini. Tapi kalau dukungannya besar sampai terakhir tidak mendapatkan tiket dari Parpo sayang juga ya, Bung Laude ya. Saya kembali ke Mbak Wibide. Ya, tentu dan kita kan masih cair lah, masih berproses itu ya. Masih proses. Saya kembali ke Mbak Wibide. Mbak Wibide kalau sama-sama nih Bang Masinton, Bang Laude masih bilang bahwa semuanya masih proses. Jangan-jangan ada pertimbangan lain. Karena kan Pak Jokowi sudah memberikan restu nih. Bagus untuk KS Ang, Maju Jakarta, Jawa Tengah, dimanapun itu sudah bagus untuk KS Ang meskipun 1%. Jangan-jangan kalau menurut Anda, ini memang partai politik mempertimbangkan faktor Jokowi efek ini akan masih ada 2 poros atau justru nambah? Jadi 3 poros. Ya, untuk Jokowi efek ya, untuk kasus Jakarta rasanya agak sulit diaplikasikan ya. Dalam arti, apakah pengaruhnya Pak Jokowi akan luar biasa? Kalau luar biasa itu seperti apa? Apa akan mengulang gaya pilpres? Ini ada Bang Masinton ini. Mengulang gaya pilpres berarti akan menghalkan semua cara. Itu bahaya sekali. Karena Jakarta ini sudah pernah punya memori, punya pengalaman baik ketika pilkadanya itu diberikan intrusi hal-hal yang tidak bagus. Maka untuk 2024, saya rasa sangat vivere perikuloso melakukan pemaksaan nepotisme politik terhadap pencalonan Cakada, calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah. Kalau itu dipaksakan gitu. Dengan kompetisi yang tidak free and fair, dengan kompetisi yang sangat tidak sehat gitu. Wah itu nanti akan menuabai dan badai menurut saya. Karena kita sudah punya pengalaman. Pengalaman tadi. Pembelian Jakarta ya, jangan dicoba-coba kalau menurut saya itu. Karena bagaimanapun juga kemarin saja kita belum bisa mendapatkan solusi terhadap pilpres ini. Masa ia pilkadanya mau diintrusi lagi? Baik. Itu pertanyaannya. Jadi menurut saya ini biarlah kompetisi yang sehat. Jadi biarlah partai-partai sedang mempertimbangkan secara cermat siapa calon kepala daerah yang patut untuk dikompetisikan dengan setara. Jangan tidak setara. Baik. Yang setara itu. Terima kasih Mbak Wewi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Bang Mas Sinton dan juga Bang Laude sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat datang semuanya. Terima kasih. Selamat datang.